Intro Belai Besar Wilayah Sungai atau BBWS Pamali Juana Pertanggal 31 Juli sudah dropping air bersih sebanyak 26 tangki Bantuan air bersih di Kabupaten Blora lantaran di 16 kecamatan sudah mulai terdampak kekeringan Kedatangan mobil tangki berisi air bersih disambut gembira warga Dukuh Jasem Desa Jepang Rejo kecamatan Blora Mereka menata rapi jerigen dan ember untuk ikut antri mendapat bantuan air bersih Di sekitar rumah warga terdapat sumur namun kondisinya kering tidak ada sumber air bersih Warga biasanya mengambil air di Dukuhan sebelah dengan menempuh jarak 1 km Ironisnya warga harus antri dari pagi bahkan juga antri di malam hari guna mendapatkan air bersih Di pemukiman warga terdapat juga tempat penampungan air bersih atau PAMSIMAS Kondisinya juga macet lantaran tidak ada sumber air bersih Kepala Bidang Sumber Daya Air SDA PUPR Blora Surat menggandeng balai besar wilayah sungai BBWS Pamali Juwana Untuk membantu dropping air bersih di Kabupaten Blora Pertanggal 31 Juli 2024 sejumlah 26 tangki air bersih sudah disalurkan BBWAS Palami Juwana Bersama DPUPR ke warga terdampak kekeringan tahun ini Ia akan terus dropping air bersih untuk warga sesuai pengajuan dari desa Surat juga menyatakan jika puncak kemarau tahun ini di bulan Agustus Meskipun beberapa tempat sering terjadi hujan namun tidak merata Satu bulan ini Warga kesulitan menggambil air atau bagaimana? Memang sumbernya gak ada sumber disini Sumber kondisinya? Gak ada sumber Kosong? Kosong ya Kering gak? Kering Gak ada PAMS tapi telat Terus setiap harinya warga ambil air dimana? Di sebelah Jarak berapa? Kita satu gelor Antri pak? Gak antri tapi agak jauh Dengan adanya bantuan ini seperti apa? Sangat Terima kasih Menguntungkan bagi masyarakat Terima kasih kepada BBWS Palami Juwana Ini adalah pekerjaan drooping air bersih Dari teman-teman BBWS Palami Juwana Semarang Berkolaborasi dengan Dinaspor UPR Kabupaten Berapa yang disediakan dari BBWS ini berapa unit Pak? Kalau terkait dengan bantuan drooping air bersih ini Memang kami kemarin mendapatkan data Dari SK Kegeringan yang sudah dikirimkan oleh BBPD Kabupaten Dura Tinggal dengan data SK Harapan kami nanti memang Kami bisa Minimal bisa membantu drooping Satu tanggi lah Untuk masing-masing satu desa yang terdampak Yang terdampak kekeringan Berdasarkan dengan SK Kegeringan Yang sudah dikirimkan oleh Bapak Bupati Yang melalui BBPD Kabupaten Dura Sudah berapa kali Pak? Kalau proses drooping ini memang sudah kami Awali sejak beberapa minggu yang lalu Sudah tanggal 31 Juli kemarin Kami sudah mulai Kami sudah mulai Dan berkana berapa mas? Ini sudah mulai 26 tanggi 26 tanggi yang sudah tersalurkan Di masing-masing desa yang sudah terdampak kekeringan Surat berharap kemarau tahun ini Tidak berkepanjangan seperti tahun sebelumnya Meskipun ia bersama BBWS Pamali Juwana Bertekad satu desa akan di-dropping air bersih Jika semua sudah merata Nantinya akan terus di-dropping Sampai memasuki musim penghujan Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!